Hai eh Selamat siang Pak Asyung siang suhu eh bisa dilanjut materinya pak kemudian hijau-hijau menitnya bahkan di 50 menit pasti kelihatan sudah mulai lebih tebal artinya kalau sudah memakan sebelumnya ini merah dimakan sebelumnya kemudian boleh kita masuk ya boleh saja makanya dicoba seperti itu ada kalanya mungkin sudah tebal bisa kita masuk atau pas sudah betul-betul menitnya sudah mulai tua kita bisa ambil posisi ketika betul sudah tebal dan memakan sebelumnya karena kalau udah menit tua itu kecil sekali kemungkinannya kalau sudah panjang naik ke atas dia turun lagi habis itu bukan nggak bisa tapi kemungkinan itu kecil yang ada selalu nanti akan naik turun sekitaran itu minimal kalau kita ngambil di atasnya misalkan ya di atasnya kalau sudah tebal di sini kita ambil posisi B misalkan dua kalinya ya setidaknya kan masih dapat menyebut menyelamatkan lah 112 misalkan paling terkecil lah 102 102 katakanlah misalkan lotnya 0,5 yang bawah 0,5 yang bawah yang atas angka 1 misalnya yang di sini kita angka 1 padahal kita ini ngambilnya terlalu tinggi sebenarnya akan ketika sudah menitnya waktunya sudah berjalan di atas 20-30 sudah tebal pergerakannya tekan yang ke atas kuat bisa saja sebelum tinggi itu kita bisa masuk lagi ini bayinya 0 kok banyak angka 1,0 nah sekarang minimal bukan kita mencari profitnya kalau sudah kita keliru atau berbalik bukan mencari profitnya tapi mengamankan rugi yang besar itu bisa menjadi minimal contoh disini kalau kita naik tadi sekitar profitnya seratusan ya ya katakanlah 100 ya 100 kemudian eh yang disini kita rugi kita kita ukur 300 berapa ya 320 320 yang disini 110 ya misalnya kalau kita matematikakan ya ini adalah satu simulasi satu simulasi dimana yang kita lakukan ini betul-betul eh belajar untuk berjuang bukan hanya menunggu SL kita kejemput artinya kalau SL kita kejemput ibaratnya mati konyol gitu ya justru ini yang paling penting pertahanan ia itu yang kita diserang balik gitu ya diserang balik sama kendali ini apa yang harus kita belajar untuk bertahan kalau kita contohkan yang bawah tadi kan cuma 0,5 sehingga 160 160 yang 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 dibawah yang atas dikurangi 110 110 jadi kita ada ada minimal kita ratusan 100 lebih kita bisa selamatkan jadi tinggal 50 itu pun kalau disini kalau kita masih menunggu di candle selanjutnya masih kelihatan begini ya kalau sudah selesai ditutup begini logikanya dampak dari yang timbul dari candle yang sudah dibentuk ini memakan habis candle yang warna merah setidaknya ada potensi lagi untuk naik lagi itu aja sudah sehingga ada penguatan di kita kalau kita punya posisi baik lagian eh dua-duanya kan ada ada bay ada sel masih tidak terlalu parah sehingga kalaupun rugi hanya setengah setengah lot setengah saja karena sudah dikunci dengan satu sama 0,5 hanya setengah aja nah setengah itu kalau naik turun panjang pun kita hitung misalkan ketahanan modal kita berapa kan cuma setengah yang bergerak begini kan satu lot sama 0,5 lot sehingga satu setengah sama 0,5 ini kalau kita clearkan jadi setengah karena bayi satu selnya setengah kalaupun ini ternyata bergerak turun lagi paling ruginya juga setengah ini yang yang setengah kan satunya sudah yang setengah kan sudah didilkan ini ya sudah di setarakan dengan yang bawah artinya sudah sudah imbang yang setengah yang tengah setengah aja kalau rugi kalau turunnya setidaknya begitu perhitungan kita ada simulasi kalaupun turun kuat tidak masalah turun naik kuat pun tidak masalah justru kalau naik kuat kita profit kalau turun kuat baru nanti kita ambil strategi lagi yang kita lakukan kemarin juga begitu kita pasang buy dan sell dengan lot yang berbeda mana yang kita percepat untuk kita selesaikan yang penting ada kejelasan ini kalau sudah naik ada pokoknya menutup kerugian close dulu baru setelah selesai kita lihat perkembangan selanjutnya ternyata enggak sampai ke atas dia kembali lagi turun nah disini nanti kita mencoba untuk meraba lagi waktunya jam berapa berapa menit berjalan kemudian tekanannya seperti apa kemudian sampai dimana terbentuknya kalau sudah tebal-tebal lagi waktunya sudah 30 ke atas tidak ada salahnya kita masuk lagi disitu kalau berbalik bagaimana resiko harus sudah semuanya disimulasikan jangan takut ketika berbalik kalau kita hanya takut-takut berbalik ya kita selamanya akan menunggu analisa yang valid analisa yang pro apa ya yang akurat analisa yang yang profitable enggak ada seperti itu ya jangan bermimpi kalau seperti itu enggak ada sama sekali makanya harus siap siap mental ketika berbalik itu bukan kita menunggu berdoa sambil menunggu perkerakannya karena market berjalan terus itu nanti dengan terjadi mati konyol stop lossnya selalu kena itu selalu pernah itu kayak gitu maka belajar nanti untuk eh pas berjalan ini coba untuk belajar recovery intinya disitu kalau sudah bisa nanti mudah kita jadi beratnya kondisi yang ternyata salah pun tidak menjadi masalah bukan menjadi perkara yang menakutkan ketika sudah terbiasa dengan recovery beda kalau tidak sama recovery nah silakan tanya mungkin teman-teman yang lama atau yang eh yang sudah berkecimpung disitu yang hanya mengandalkan satu stop loss yang hanya mengandalkan indikator yang hanya mengandalkan signal dan sebagainya pasti punya tingkat kecemasan yang luar biasa ketika berbalik ketika pasar sudah berbalik yang di tidak sesuai dengan yang di entry kan pasti punya punya kecemasan yang luar biasa disana saya aja sekarang udah mulai cemas karena belum bisa ngatasin kan aduh sering-sering kejadiannya begini sih Bu pada saat dia uh marketnya berbalik ini mana otak saya tuh beleng bengong apa ini ya apa ya kok begini ya gitu loh nah ini yang diskologi saya yang harus saya atur maka sampai ngelatih ngomongin terus nih saya beli sel hati-hati berbalik hati-hati berbalik selalu saya ngucapin supaya ini biar biar gitu loh si Bu waktu berbalik harus gimana berbalik gimana berbalik gimana dirapa waktunya dilihat tekanannya enggak masalah misalkan kita ambil posisi buy ternyata turun lagi ya jangan disesali biar biar harus mengalami begitu memang harus begitu kalau kita misalkan begini kita sell kemudian kita buy dua kalinya ternyata naik itu enak sekali nah maka jangan hanya melihat yang seperti itu cover itu tidak harus selalu begitu ada kalanya nanti ketika berbalik belum sempat untung yang di atas kembali ke bawah lagi dan itu harus sudah siap simulasinya rencana kita harus sudah siap apa yang harus kita skenario skenario berikutnya jadi tidak bisa serta-merta kita hanya menunggu oh stop stop loh disitu stop loh disitu nanti kita bisa mati konyol kena stop loh semuanya ya itu yang sering terjadi karena rata-rata tidak memahami dasarnya yang ada hanya mengikuti signal-signal nah di signal itu pasti ada nanti yang namanya SL dan TP dia menggunakan risk dan reward ratio SL dan TP pasti begitu sudah ya cari aja yang langganan mana yang ada signalnya pasti nanti dia menggunakan stop loss dan take profit ya dan risk dan reward ratio nya rata-rata satu berbanding dua RR nya satu berbanding dua rata-rata begitu jadi RR ini risk dan reward ratio satu berbanding dua bahkan lebih carinya lebih masalahnya kalau lebih tiga begini tidak semudah yang kita bayangkan ini kalau kita tradingnya harian berat untuk bisa seperti ini ini hanya mudah diomongkan tapi kalau satu hari belum tentu bisa nah ini trading ini adalah trading gaya trading jangka menengah ke atas sehingga tidak harus satu hari clear ini kalau seperti ini ini belum tentu satu hari selesai mati-mati konyol kena stop loss lagi seperti ini ya tentu kalau kita terjemahkan secara luas risk dan reward ratio ini ini bagaimana pertahanan kita bagaimana kita mengatasi dari sekian banyak transaksi itu nanti tetap reward nya lebih besar itu yang sebenarnya menjadi inti dari risk dan reward ratio bukan yang selalu stop loss dan TP yang satu berbanding dua begini kalau kita hanya memahami secara sempit SL dengan TP dan satu berbanding dua begini nanti pasti yang ada di benak kita selalu nanti mengambil peluang selalu nanti entry di di kondisi yang seharusnya belum masuk di sana yang hanya dia yakini kalau dia menggunakan risk dan reward ratio satu berbanding dua tidak mungkin rugi siapa bilang tidak mungkin rugi kalau SL yang kena terus jadi konyol nanti ruginya makin bertambah makin berkurang semakin bertambahnya stop loss yang terkena terjemput maka psikologi akan semakin drop itu mental turun loh satu kali terjemput saja sudah turun sedang mentalnya dari SL1 saja kena jemput ini sudah mental kita sudah drop soalnya beda kalau kita beda kalau kita bisa di recover dalam waktu yang cepat ya setidaknya mengurangi rasa sakit daripada terlalu jauh ini kalau kita biarkan kan lama lumayan jadi ruginya lebih banyak itu ruginya lebih banyak dan kalau udah rugi lumayan banyak mempengaruhi kondisi mental kita kita mau entry lagi mau analisa lagi jadi kacau ini yang terjadi pasti berpikir lagi sudah rugi bagaimana mengembalikannya bagaimana mengembalikan terus begitu pikirannya sehingga nanti yang terjadi over terjadi over over apa overload bisa juga nanti overload karena pengen cepat kalau enggak loadnya diperbesar ya enggak kembali-kembali begitu mikirnya kemudian kalau sudah overload tentu nanti bisa berpotensi over trade kalau sudah overload over trade ya maka selamat atau diselamati bahasa saya begitu selamat itu berarti kalau nanti pas beruntung sesuai dengan arahnya ya profitnya luar biasa tetapi ketika berbalik karena overload over trade ya diselamati selesai sudah gitu biar biar ada apa ya biar ada ini biar ada berpikir yang lebih ketika kita sudah tersentuh stop loss kita kemudian untuk tidak lepas kontrol menggunakan load lepas kontrol untuk transaksi kita selalu perhatikan ketahanannya load yang selalu kita gunakan jangan terlalu jauh kalau misalkan kita terbiasa maksimal load kita adalah 1 misalkan 1,0 ya jangan dilebihkan jangan dilebihkan jangan tiba-tiba menggunakan 2 tiba-tiba menggunakan 2,5 kita tidak memahami karakter yang ini kita tidak memahami karakter yang ini bagaimana nanti kalau naik turunnya biasakan dengan angka-angka yang selalu kita gunakan itu akan jauh lebih memudahkan kita kontrol memudahkan kita untuk mengendalikan ketahanan kita paling tidak selalu bisa terkawal dengan baik kalau kita menggunakan load-load yang selalu selalu kita gunakan dalam satu load itu misalkan ada satu ada lima lima transaksi atau lima lima load ya misalkan 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 misalnya begini nah ketika kita kondisinya terpepet kita bisa gunakan load yang lebih tinggi maka jangan gunakan langsung yang besar misalnya kita bisa gunakan yang lebih kecil dulu dimana ini bisa diselamatkan dengan load yang lebih besar lagi 0,4 sehingga apa sehingga ketahanan kita masih tercukupi untuk kita menyelamatkan tapi kalau sudah masuk dengan load terbesar misalkan loadnya 2 sudah dimasukkan ketika marketnya berbalik ini tidak ada jalan lain selain di cut loss dengan cepat termasuk ini ketika ini sudah digunakan sudah bergerak sudah memenuhi batasan kita ya tidak ada jalan lain selain cut loss jangan menggunakan yang tidak dipakai tiba-tiba menggunakan 1,25 padahal ini tidak pernah pakai nanti yang terjadi pasti kebingungan dan susah untuk menemukan jalan keluar ketika nanti sama-sama kena floating jangan dikira load yang lebih besar itu nanti lebih mudah belum tentu nanti kalau berbalik bagaimana harus simulasi lagi harus sudah disiapkan berikutnya kalau bisa dipecah dulu boleh atau nanti kalau sudah dipecah bisa naikkan load 0,5 itu sebenarnya bukan batasan maksimum untuk diketahanan 20 ribu masih bisa jadi 0,5 ini sebenarnya masih bisa dengan 1,01 pun masih bisa maksimal 0,01 tapi ini kondisi ini harus terlatih dengan baik atau bisa gunakan ya ini masih kuat ini tentu maksimal ya maksimal tidak boleh dari 20% intinya saja semuanya misalkan ada dua ini ini buy ini sell tidak masalah dua-duanya jalan masih jalan tidak masalah tidak bakalan habis kok maka harus diyakinkan dulu kita melihat tidak usah melihat angka yang bawah lihat aja prosentase berapa modal kita kemudian floatingnya berapa floating ini yang yang kita lihat sebelah kanan atas antara buy dan sell kalau buy masih profit misalnya rugi di total kalau ruginya masih di bawah 20% maka ini statusnya aman masih aman ya syukur-syukur masih di bawah atau sekitar 5-10% masih bagus saya masih belum paham yang soal yang 0,5 ini kan yang 1,1 ini kan sebagai peluru terakhir ya yang 0,5 ini waktu pertama entry ini perlu dipecah kalau bisa jangan jangan pakai ini dipecah dulu ini biasakan 0,1 0,2 0,3 jadi pecah begini kalau misalkan 0,1 maksimalnya berarti masih 2 kali ini kalau 0,2 maksimal lagi tambah ini karena satu saat pertama kita entry itu belum tentu langsung kita bisa profit bisa juga nanti masih terpental maka kita bisa menggunakan lot yang sama kita bisa menggunakan lot yang sama dari lot yang sama ini kan masih 0,2 ini kita bisa nanti bisa selesaikan dengan 0,4 atau bisa 0,3 jadi gitu meskipun ini lebih sedikit dilebihkan tidak masalah tapi batasi saya selalu pakai 0,5 nah itu berarti tidak ada varian nanti kalau mencoba langsung besar itu ketika berbalik nanti tidak bisa apa-apa pecah saja 0,5 batasi maksimal 1,01 maksimal ini jangan digunakan dalam jika kondisinya belum memungkinkan kalau memungkinkan itu apa kondisinya sudah di puncak di sini ada banyak penolakan sudah mulai merah-merah-merah dan belum jam 12 malam belum jam 00 ini boleh dimanfaatkan nanti di ujungnya begini sudah turun sudah penolakan di atas kita boleh manfaatkan untuk running naik kemudian turun lagi di situ dengan cepat kita bisa manfaatkan sel dengan lot yang besar dan ini harus dilatih tidak usah takut belajar itu memang harus keras duluan tetapi sebelum ini keluar ya sebelum ini keluar pastikan di awal itu yang kecil ini di pecah aja nih 0,1 0,2 0,3 0,4 ini pakai yang semuanya ini terakhir 0,5 ini kalau misalkan sudah betul-betul ada keyakinan yang kuat pertama untuk pancingan untuk memancing pakai yang kecil dulu ya kalau sudah yakin ya tidak masalah kita menggunakan 0,3 coba ini dikuasai 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 0,1 ini jangan dikira kecil ini yang lebih besar nih di emas ini emas bisa bergerak tanpa terduka bisa tiba-tiba 300 300 pip sehingga sudah dapat 30 dolar hanya salam 0,1 saja hanya dengan 0,1 saja sehingga ini angka-angka ini angka besar ini termasuk angka besar ini ya di awal-awal ambil yang kecil yang angka-angka seperti ini sudah bagus juga itu memancing kalau misalkan ini salah oh berarti kita bisa gunakan 0,2 kemudian selesaikan selesai habis selesai baru kita nanti melihat kondisinya oh kondisinya ternyata kuat naik nah boleh kita masuk 0,3 sudah yakin 0,5 pastikan kalau masuk ini ini selesai dulu ya begitu cara step-stepnya begitu kemudian kalau sudah profit misalkan profit cukup ya ada peluangnya masih luar biasa ya kita bisa ambilkan ambil yang kecil lagi jadi kalau sudah terpenuhi jangan pakai yang besar lagi kalau sudah terpenuhi target turunkan lagi 0,1 0,2 sehingga pengendaliannya lebih gampang jangan langsung di angka 1 kalau angka 1 ini selesai salah nanti kita dilema ini sudah besar soalnya ini kita nggak bisa apa-apain lagi kita mau tambah lagi tambah lagi nanti kacau lagi kalau nggak menguasai maka pastikan lotnya 1,2,3,4,5,6 terakhir 1,01 ini terakhir aja sudah ada sekali-sekali nanti digunakan tidak masalah jadi semua lot ini biasakan atau misalkan saya nggak suka dengan 0,1 tidak masalah 0,2 dan recovery nya 0,3 gitu ya oh 0,4 0,5 boleh 0,5 boleh yang terpenting di awal itu harus dicoba dulu dengan lot yang kecil untuk umpan dulu sebagai umpan mungkin kalau lihat gaya saya yang lama yang selalu saya upload itu dulu-dulu saya selalu dengan 0,25 sebagai umpannya ketika dia kuat naik baru dikoreksi itu kita masuk yang besar 0,75 tapi tidak selalu langsung yang besar diturunkan jangan jadi ibaratnya kalau kita mau apa ya membunuh nyamuk tidak perlu pakai rudal yang besar kita cukup yang kecil-kecil aja dulu gitu target yang kecil-kecil itu pakai yang yang awal-awal dulu ya kira-kira seperti itu nanti disimulasikan dicoba dengan berbagai macam angka begini ya jangan terlalu apa ya terlalu agak fokus agak down ini jangan terlalu fokus karena ternyata ternyata saya salah saya selalu 0,5 sih Bu iya waduh sudah berbalik arah untuk melapakan utama ya sudah selesai dipakai disitu tidak bisa tidak bisa apa-apa nanti yang ada harus tak close kalau misalkan hanya maksimal 0,5 maka pecah aja dulu pecah aja 0, ini tahu ini juga tidak kecil-kecil lama ini besar ini pun bisa berpotensi mendapatkan 200 dolar walaupun ini 0,1 di emas ini satu candle itu bisa ribuan dalam hitungan detik bisa ratusan sehingga kalau misalkan bergerak satu satu candle itu potensi untuk mendapatkan 300 itu gampang ya tentu kondisinya pas fluktuasinya lebih lebih kencang lebih kuat gitu oke ada lagi yang mau ditanyakan entry loadnya selama ini tanpa milik 0,5 terus ya akhirnya selesai akhirnya selesai tidak bisa recover namanya jemput akhirnya banyak bengongnya kejemput langsung jauh walaupun itu demo ibaratnya kita hanya punya satu senjata satu senjata ini ya menjadi andalan kita gitu loh kita menyerang kita menyerang eh apa namanya kelinci kita menyerang anjing misalkan atau menyerang di hutan itu ada harimau semuanya hanya menggunakan senjata kecil ini ya kalau yang kecil-kecil tidak masalah begitu nanti yang besar muncul apakah ini mampu untuk menyelesaikan ya kita bisa kemakan habis nanti maka yang paling penting bagaimana menggunakan senjatanya atau pelurunya itu ibaratnya pelurunya itu ya lot itu ibaratnya pelurunya sistem yang kita gunakan adalah senjatanya lotnya pelurunya jadi kapan kita menggunakan eh 3mm kapan kita menggunakan 5mm begitu contohnya ya biar nanti ada pemahaman biar kita nanti menguasai segala pelurunya atau paling tidak mengetahui karakternya kapan kita 0,1 kapan 0,2 kapan 0,3 kapan 0,5 seperti ini tidak apa-apa ada 4 begini 1,2,3,4 boleh dalam kondisi terpaksa 1,0,1 diturunkan boleh dan ini harus dilatih harus dilatih semuanya jangan hanya berlatih yang kecil-kecil ya ada kalanya kita berlatih yang besar biar apa biar kita memahami sehingga kalau kita menggunakan yang besar ini market berbalik kita tidak ketakutan tidak apa ya tidak kesulitan di dalam menangani tetap bisa kita kontrol dengan baik yang terpenting 1 batasi kerugian kalau selagi kita masih dalam kontrol batasi kerugian tidak mungkin MC karena terkawal semuanya meskipun di load 1 kita tetap monitor prosentasenya berapa disana dimonitor di layar kelihatan masih oh ternyata modal saya 3000 kemudian ini ruginya 200 misalkan misalkan 200 oh berarti masih masih aman ya kemudian kalau kita lihat teknikalnya oh masih berpotensi untuk memantul ya kita masih bersabar gitu tidak harus selalu tidak harus selalu di close saat itu atau di awal-awal di close atau bahkan kita hanya bengong menunggu saja nanti mati konyol lagi nanti semuanya banyak kan mati konyol ya karena berlatih ya karena berlatih ya oke ada lagi yang mau ditanyakan saya mau masuk di materi banyak sekali tapi tidak cukup nanti besok lagi kita lanjut lagi yang penting saya bisa meyakinkan bahwa penggunaan load sangat penting sangat sangat wajib untuk kita kuasai dengan berbagai macam jenisnya kemudian cara masuk juga begitu kemudian kesabaran untuk kita menunggu momen juga begitu termasuk tadi menjaga eh kesabaran di dalam melihat kondisi-kondisi pasarnya ya ketika berada di ujung bagaimana ketika berada di tengah bagaimana ketika marketnya kecil begini bagaimana masuk bagi saya begini tidak cocok masuknya tunggu sampai bergerak ya kalau yang suka ada yang suka teman-teman itu ada yang suka marketnya pelan begini kalau market malam tidak cocok karena selalu terseret kalau pagi selalu cocok katanya ya sudah berarti sampai cocoknya pagi maka gunakan saja yang sesuai dengan karakter kita sesuai dengan gaya kita gitu jangan menjadi orang lain tapi jadi belajar dari diri sendiri oke oke ada lagi yang mau ditanyakan ya Pak Asil cukup ini sebut oke yang saya sekarang lagi fokuskan ini manajemen lab satu bertahuan kedua saya yang selalu kelemahan saya itu waktu berbalik arah yang tidak tidak sesuai ini bingung menentu kayak lambat sekali ya harus jangan pakai laptop pokoknya jangan pakai laptop kalau bisa kalau pakai HP aja kalau pakai running itu monitor pakai HP aja di laptop itu memetakan secara umum boleh tapi kalau nanti melihat pergerakan pergerakan enakan pakai HP enakan pakai Android yang agak yang agak besar kelihatan nanti candle-nya besar-besar nah yang ketiga nih Sibu kadang-kadang sering meragukan saya itu dimana batas psikologis atas misalkan atas resistant otomatis kita lihat yang support yang bawah ini psikologi yang bawah itu yang dekat misalkan jaraknya satu candle atau satu setengah candle itu sudah ada psikologis lagi misalkan dia mau ke bawah kan di atas dia mentul nih di atas waktu psikologis atas ini sudah kuat dan tanda-tanda tanda-tanda dari candle itu sendiri memantul sudah koreksi ke bawah tapi di bawah ini ya di bawah ini juga ada supportnya lagi iya berarti harus ditunggu kalau begitu jangan memaksa memang harus bersabar tidak boleh memaksa begitu kalau sudah berkedekatan begitu nanti selalu membahayakan memang membahayakan ini yang yang bikin memang agak ragu untuk entry atau enggak ya kalau kondisi gitu kalau ragu gampang tutup aja dulu satu jam nanti lihat lagi satu jam berikutnya lihat lagi kalau nanti ditunggu lama nanti pasti memaksakan diri artinya kondisi yang seharusnya belum saatnya memaksa diri mengiakan itu dalam hati itu memaksa untuk segera mengiakan oh ini masih sehingga yang terjadi yang terjadi entry sebelum saatnya sebelum memenuhi syarat yang sudah kita tentukan maka lebih baik ditutup aja dulu ditutup sudah aktivitas lain sampai menjadi aktivitas kita jalankan dulu biar terlupakan dulu biar nanti kita santai dulu biar kita pikiran kita fresh dulu tidak tercemar lagi dari pergerakan itu itu cara mensiasati kalau kalau kita langsung fokus terus nanti selalu kita diarahkan sama candle itu seolah-olah kita ditarik terus iya iya ada seperti itu rasanya bingung juga saya cipu kayak seperti sekarang yang lagi sekarang bergerak ini kan di atas ini kan sudah mantul iya nah di bawah ini sebelah kirinya ini kan yang terdekat terdekat ini kan ada yang merah sama hijau nah ini yang sering kadang-kadang terdekat iya pastilah nah itu sebaiknya kita lebih baik dosa apa-apa ya biar nunggu ya lebih baik tutup saja dulu karena ini membahayakan ibu ngomong nih ini kayak seperti sideways ya sifu ya iya mau harapnya naik naik lagi sudah kita sampaikan ketika kondisinya sama nanti ya naik turun begitu naik dan diturun lagi ke bawah lagi kemudian dikembalikan lagi kan iya nanti sama kalau pas mental begini turun lagi nanti gitu jadi lebih baik kita sabar dulu tutup aja dulu lihat ikan di belakang atau di depan ya biar nanti kita refresh ya refresh dulu ya oke sifu baik sifu soalnya sifu udah terima kasih mohon maaf ini agak serak-serak tidak apa-apa ya oke bisa kita lanjutkan lagi waktunya kita lanjut besok jam sama nanti materinya ya masih ada yang ingin saya sampaikan soalnya terima kasih selamat sore dan sampai ketemu besok pak ya selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati